buat kiri sudah gak kandas di tanky stangnya aman buat kanan juga fictionnya jadi kayak fiction japanes style gitu boyaka hello boy berjumpa lagi dengan saya andy france bagai sehat bagaimana para kalian semua semoga kalian sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya amin oke boy di konten sebelumnya kita sudah finishingkan untuk fiction ss standar sekolah dengan modifikasi low budget minimalis berbau racing tapi safety rating digunakan untuk harian boy karena konten sebelumnya kita sudah pemasangan kenal pot merakit dan juga stang kita sudah pakai stang ninja saya sudah komplit sebelum kita kasihkan ke bocil kita fungsinalkan dulu semuanya boy ss sebelum lanjutkan videonya terima kasih banyak boy kalian yang sudah klik video ini sudah support untuk konten modifikasi ya sederhana modifikasi standar anak petani ini jika kalian suka dengan dunia untuk saudara 2 dan sering nonton video selain ini serta belum subscribe silahkan klik subscribe sekarang juga dan nyalakan loncengnya agar benar-benar mudi puni dengan motor-motor keren boy oke boy untuk proyek fiction ss ini modifikasinya kemarin ya cukup lumayan low budget banget yakni hanya memodalkan 1.300.000an kayak telan depan sekaligus set stang dan juga kenal potnya dan mengecat tipis-tipis jadi buat kalian yang motornya mungkin fiction jari-jari gak apa-apa konsep seperti ini tapi kalau masih jari-jari konsep SR bodi belakang kawin silang tapi motornya digunakan buat harian ya aku sarankan modifikasi konsep seperti ini boy karena konsep seperti ini sangat rekomendasi buat harian dan juga safety rating untuk bocil supaya kalau di sekolah gak dimarahin sama guru dan pak pol lagi boy oke kita mulai eksekusi dari jognya terlebih dahulu untuk jog kita akan pakai jog yang kekinian tentunya yakni jogging drag kita eksekusi dulu boy untuk jognya boy oke boy untuk jog ini termasuk jognya ya terbilang sudah cukup lumayan zong warnanya disini awalnya kemarin biru bagus sekarang jadi pudar seperti ini jadi untuk jog kita cuma akan ganti kulitnya ini kita tidak akan lepas langsung saja jognya kita ganti menggunakan kulit king drag langsung dilapisi sat-sat supaya kejar tayang jadi boy untuk jog sudah beres boy kepasang ini cuma tangan-tangan amatiran tapi hasilnya luar biasa aku seneng banget gitu boy jog seperti ini kalau kalian minat beli linknya ada deskripsi cuma 20 ribuan untuk kulit jog yang model king drag seperti ini boy ini bahan kainnya halus dan hasil pemasangannya ya ini yang rumit tadi pada bagian lekukannya boy karena untuk pemasangan jog kalau bagian lekukan kayak gini itu yang paling susah tapi ini oke lah kayak profesional halus gak ada lipatan-lipatannya boy aku sangat seneng banget lihat hasil jog yang kali ini aku pasang gitu karena biasanya ya kurang maksimal aja kalau kali ini oke lah boy warnanya king dragnya kita ambil putih supaya simple gak terlalu ramai dan warna putih juga sama dengan tanky-nya boy jadi kalau kalian minat buat motor fixen langsung aja order klik link yang ada di deskripsi buat motor lain juga ada yang sudah ada jahitannya seperti motor beat vario kemudian MX King itu semuanya ada boy nah oke untuk jognya disini sih belum mau tak pasang karena kuncinya tak cari dulu kuncinya boy ini kemarin ketinggalan di kampung boy jadi waktu kemarin tanggal 25 aku pulang kampung sekaligus rencana bocil mau tak ajak kemari tapi dianya sibuk banyak kegiatan sehingga ya gak jadi ikit bocilnya buat bawa kemari buat panggil nyoret dan lain-lain gitu boy oke jognya semoga sudah terpasang posisi juga sip boy nah tampilannya kalau terpasang jognya seperti ini setengaja kita gak pakai behel belakangnya karena untuk bagian behel itu kalau dipasang lebih cocok kalau misalnya saya depan ada karena saya depannya di kampung lupa kemarin juga gak bawa jadi ya behelnya kita gak pasang boy oke kita lanjut ke bagian rantai atau stang ya oke kita ke stang terlebih dahulu aja boy karena bagian stang aku ingin eksekusikan pakai stabilizer supaya lebih stabil dan lebih enak aja saat digunakan nantinya stabilizer disini kita pakai stabilizer matris yang pendek ini juga punya bandek kemarin cuma bagian karbonnya sudah tak ganti untuk karbon disini cuma sticker aslinya ini warna silver jadi kita cuma pakai karbon yang 6 dimensi minat link ada di deskripsi beli karbonnya ini dan stabilizer nya kalau yang pakai silver itu harganya lebih terjangkau ini matris yang bisa di setel sampai 18 klik kemudian untuk bracket bracket stabilizer seperti ini agar bisa PNP dengan fiction mungkin buat kalian para penonton yang lama tau ya kalau di fiction kamera dulu pakai bracket apa kalian belum nonton tak sepil nah kalian baru join ya tak sepil sedikit ini bracketnya kedudukan punya ninja SS ataupun ninja RR nah ini bracketnya seperti ini cuma kalau mau pasang di fiction itu bagian as depannya disini kalian wajib potong yang ring ini kan panjang seperti ini ya penutupnya kita potong setengah nah kemudian ini dipasangkan dan nanti tinggal menyusul bracketnya oke kita pasang dulu pada baut kedudukannya disini terlebih dahulu sepertinya gampang banget yang ada bautnya ini berada di belakang kemudian yang satu ini ada di depan jadi ingat yang penguncinya yang ada gradenya ini ini yang di atas nah ini ini yang di atas kalau ini yang di bawah dia longgar nantinya boy nah kalau di bawah seperti ini bisa cuma jadinya kayak longgar gimana gitu ya karena bagian atasnya ini khusus untuk ninja jadi dibalik seperti ini oke nah seperti ini kemudian bautnya yang L dipasang lagi jadi bautnya disini wajib kalian ganti L karena pakai baut 10 topi itu gak bakal bisa boy kita digencangkan untuk bagian baut tanky nya harus kencang maksimal soalnya dia menahan putaran putaran bracket stabilisernya nanti ini sudah khusus untuk as 33 nah seperti ini misalnya tinggal digencangkan yang disini yang kanan kemudian untuk pemasangan bracketnya ini bauting juga sudah dapat sekaligus dengan bautnya yang panjang model L seperti ini jadi ini bracketnya memang PNP untuk ninja dan bisa kita akali ke fiction gak perlu ada perubahan yang banyak boy oke tinggal kita pasang bautnya cara kalibrasinya dimentokkan dulu stangnya ke kiri seperti ini usahakan gak kandas di bagian saklar dengan tanky usahakan gak kandas jadi untuk kalibrasi seperti ini kemudian mentok kiri sudah gak kandas pasang baut yang atasnya untuk baut bracketnya jadi baut bracket disini usahakan juga pasangnya secara kuat supaya bentar gak muter-muter gitu boy buat kiri sudah gak kandas di tanky stangnya aman buat kanan juga aman gak kandas di tanky jadi stang kanan kiri aman kalau pakai stabilizer dan pakai stang ninja SS gak bakalan kandas di tanky jadi tankynya bebas dari peok-peok juga dan tangan kalian bebas dari kecepit boy oke kita lanjut ke bagian rantai boy oke boy untuk rantai tadi sudah proses pemasangan videonya tapi tiba-tiba kameranya mati malah gak kerekam boy eh gak nyesel tapi gak masalah yang penting rantainya sudah terpasang untuk yang belakang disini rantainya tak ikutkan tren jaman dulu ya yang swingnya maju ke depan ini kalau mau mundur bisa cuma tinggal ganti rantainya untuk rantai kita masih pakai rantain lama cuma tadi dipotong buah dan kita akan coba buat tes jalan kalau menggunakan swing arm yang pendek seperti ini kira-kira rasanya gimana napasnya pendek mampu ditanjakan atau enggak dan untuk tampilannya ya terkesan simple boy swing depannya maju kayak motor ninja SS bukan ya kayak motor japan style gitu boy yang buat ngegas-ngegas gitu ya wah depannya maju banget depan juga jengat ya jadi sok belakang disini bannya maju dan depannya ngangkat boy kayak motor japan-japan gitu ya oke kita lihat dari samping kanan aku juga bisa ngisi air radiatornya air radiatornya itu habis pantas cepat bunyi kipasnya ya perawatan bocil kayaknya kurang berikut kita akan next beri bilang dia supaya sering ngisi untuk air radiatornya dicek oke kita buat riding dulu buat tes jalan berhubung sebelum sore boy suasanya ini mendung banget hujan terus disini tiap hari boy oke kayaknya sudah panas bagus dan sekarang kita coba tes buat jalan gitu boy hah kali perdana riding bawa step standard kayak gini udah lama gak bawa motor fiction step gini boy kiri kanan stepnya standar lama banget dan untuk stang lama banget gak pake stang ninja SS seperti ini dulu aku pake di fiction new kalau ini posisinya kayaknya lebih enak gitu boy oke panas dulu suaranya enak juga halus bensin masih ada kita lihat apakah ini nanti fungsi atau enggak ya sayain meski fungsi dim fungsi RPM fungsi tapi untuk keakuratannya kayaknya kalau menurut aku kalau dilihat ini lebih semut ya masih lebih akurat yang fiction mesin fiction sepeda cuma kan masalah mending ini RPM nya jalan bukan cuma hiasan doang boy oke kita buat jalan dulu oke wah nyaring banget suaranya boy wah nah kayak gini agak perlu takut-takut keluar dari perumahan boy soalnya suaranya sangat begitu enak ini 2 bekas oke suspensi enak di jalan yang ke atas seperti ini stabilizer juga tunggu stabilizer nya biasanya tak style di urutan ketiga 1 2 3 masih berat 6 biasanya 0,5 6 oke stabilizer kita setting peneleng di 6 aja wow coba tarikannya 40 peneleng 1 masih lumayan menggigit dan ini peneleng 3 aja sudah mampu di 80 boy oke untuk nafasnya ya cukup lumayan panjang karena gear belakang kecil dari ukuran standarnya nah ini untuk bensin gak stabil ya bensinnya naik turun-naik turun kita cari tempat yang penuh belok-belokan boy oke rem belakang fungsi depan enak kayaknya nanti kita akan cuci lagi boy kalian bisa lihat jalannya bagian depan ini aduh full jemek boy muncrat kabeh aduh oke pelan-pelan aja oke pemandangan sore hari yang indah kalau di daerah aku sini boy habis hujan gunungnya bagian atas ketutup awan dan wheel riding dengan motor yang santui sangat enak banget gitu boy santui aman enak oke kita coba di jalan yang menurun ini jalannya cukup lumayan menurun dan ekstrim seperti aku bilang aku itu hidup di daerah pegunungan jadi kalau motor itu minimal harus memadai boy sehingga gak heran kalau bit kemarin kita eksekusikan ke emak karena ya itu kalau hidup daerah sini daerah pegunungan itu kurang worth it nah kita mulai coba dari rem belakang di jalan menurunan yang sangat ekstrim rem belakang fungsi depan juga fungsi sudah siap buat jalan jauh jadi posisi hujan seperti ini ban yang kita gunakan kali ini walaupun ban cacing cengkramannya cukup lumayan keren gak ada ngelaisi ngelaisi klub gak ada lunyu-lunyu gitu ya karena ban yang kita gunakan itu ya termasuk ban cubles yang comfortnya bagus terus boy walau wow ngeri ngeri banget jalannya bohoi boy wah kok tumben ramai disini ya biasanya sepi ini turun turun terus dan habis ini kalian akan melihat pemandangan yang enak boy pemandangan yang luar biasa adem ini masih hutan-hutan dan buat nikang-nikung dari tadi enak gak meleset sama sekali kemudian untuk setang kalau setangnya menurut aku lebih tinggi dari RZR dan lebih enak ini tuh ke belakang gitu boy nah tau pemandangannya bagus banget boy gunung sawah-sawah motarnya juga mendukung ini boy nah tau adem kalau disini boy feel riding-nya oke views-nya sip kemudian untuk motor ini tarikan juga masih konstan enak sana jalannya tinggi banget naiknya kita yang kesebelasan aja boy jadi kalau untuk motor fiction seperti ini boy kalau fiction alt itu bagian apa namanya pernafasan kalau dibuka suaranya sangat enak oh kalau buat jalan baru lebih gedengaran ya kalau buat berhenti nyindak boy masih enak boy pasir pasir ada stabilizer enak buat buat nikung juga enak walaupun bandnya seperti ini dan untuk suara pernafasan kalau buka kemudian kena pot standar itu yang aku kangen banget kalau untuk motor fiction alt seperti ini boy karena dia sangat nyaring banget sutanya aku pengen sutu tapi suaranya itu disini kurang mendukung gitu jalannya boy terlalu ramai enak poor boy ini jalannya naik tinggi loh ya ringan sih boy kalau ada namanya swingnya terlalu pendek ini jalan naik aja kalau kita gara gas dan kopling bisa ngangkat motor boy karena saking ringannya swing putarannya lebih cepat lebih henteng gitu oke waktunya turunan boy wah untuk turunannya disini basah juga jalan ya boy tapi enak kalau dari tadi buat nikang nikung enggak ada tanda tanda bannya licin boy karena ban ini memang sudah tak uji dan pengalaman pribadi enak banget gitu boy wow pemandangannya bagus boy persawahan hujan hujan dingin banget disini boy oke sekaligus kalian cuci mata kan boy pemandangannya sangat enak banget kiri kanan sawah kolam semua jadi satu dan untuk motor ini kita sudah coba di turunan yang begitu panjang tadi juga enak rem depan belakang fungsi nah jalannya naik banget boy apalagi ini yang memang nikung parah masuk motong kayak gini wala toh enak boy dua aja santuy untuk tarikan juga ringan pol langsung dapat jerendok jerendok gitu boy oke ini karenanya kalau jalannya malam kali ya supaya lebih enak boy kita ganti mode malam dulu boy oke oke lampu jauh oke game oke semua fungsi boy tigasnya habis pol 100 masih mau lagi tapi jalannya udah habis oke tadi jadi 100% lempat ya masih mau ternyata nafasnya jadi lebih panjang dikit karena kita pakai kecil gitu boy dibuat jalan berapa lama boy ini sudah naik temperaturnya ya temperatur suhurnya naik semenjak pakai knellpot ini gitu boys belumnya gak pernah kayak gini loh wah knellpot nya karena gak ada sarangan untuk depannya cuma model kayak apa ya kayak peredam jadi gitu kayak enak juga buat kenceng kita gaspol tadi gak oleng sama sekali boy enak oke sudah buat tes jalan kesana kemari dan kita dinginkan aja mesinnya dulu boy soalnya gampang overhead gampang panas gak tau kenapa ini kalian bisa lihat ini sudah agak mendingan dan on lagi oke kipasnya sudah gak nyala boy untuk stabilizer juga sangat membantu banget settingannya di angka 8 sangat cocok buat motor ini dan tampilannya boy kalau dari depan seperti ini malah seperti fiction old gen 1 tahun 2009 nah untuk tampilan fiction ini kalau dari depan menurut kalian kayak gimana boy kalau menurut aku pribadi cukup lumayan keren ini daripada yang rex trondolan dan kalau dari depan memang sekilas seperti motor 2 tak boy soalnya stangnya mendukung sepeda juga mendukung juga gitu boy untuk bagian samping sebelah kiri juga lumayan lah karena disini stepnya menggunakan step standar dan radiator juga pakai knellpot racing gak gampang muter kipasnya boy cuma kali ini aku agak heran kenapa habis pakai knellpot ini itu knellpot nya kayak nahan dan tampilannya ya kayak cepet panas gitu knellpot nya boy ya kemudian untuk jog boy ini kalian jog samping ya bukan model prosotan jog nya buat slim dan yang jog kita pasang tadi termasuk sangat luar biasa enak banget untuk cockpit atas juga lumayan enak dilihat dari atas boy kayak fiction old standar cuma beda dan untuk swing belakang disini juga enak tadi untuk tarikan gak ada yang oleng sama sekali semuanya nyaman boy oke untuk cockpit depan yang pakai stang ninja saya sini ternyata sangat luar biasa worth cocok buat kalian coba apalagi kenalpot nya yang suaranya sangat begitu ringan ngisi juga kenalpot nya gak terlalu panjang untuk kenalpot disini aku pilih yang kenalpot satria FU facelift itu karena kenalpot nya warnanya chrome serasi dengan speedo dan headlam nya boy bukan kenalpot satria FU facelift kenalpot FU CBU jadi yang standar seperti ini agar lebih worth dibuat harian lebih nyaman ramah lingkungan tentunya boy jadi samping sebelah kanan seperti ini sayap memang walaupun tidak dipasang tidak pasang behel cukup lumayan cocok disini kita gak ngejar look kayak ala-ala motor ninja SS yang sesungguhnya boy kita cuma ngejar konsep fiction out gen 1 jadi untuk tampilannya seperti ini jadi gak perlu pakai radiator lebar apalagi yang pakai sayap dan pakai behel kemudian pakai tanky ninja dan lain -lain boy ini sudah lebih dari cukup sudah siap untuk kita eksekusikan kasih ke ben boy helm kita taruh di belakang ini supaya gak ganggu saat kita opening dan closing habis ini boy jadi oke fiction SS standar sekolah seperti ini tampilannya kalau di luar di cahaya matahari bagian depan tinggi belakang agak maju dikit tapi nanti akan kita buat long arm tapi gak cocok atau enggak kalau yang belakang dibuat long arm nanti kalian bisa request di kolom komentar swing arm model long yang cocok box fiction seperti apa boy untuk kali ini kayaknya kontennya sampai disini dulu untuk semuanya kalian sudah lihat mulai dari lampu dan lain-lain boy oke kita lanjut buat jalan sebelah dulu kalian mungkin penasaran pengen lihat tampilannya kalau dinaiki kayak gimana apakah joss atau enggak tinggalkan di kolom komentar habis lihat video banget sih untuk kenalpot ini bisa buat mesin cepat panas kurang rekomendasi kalau menurut aku pribadi karena kenalpot ini tidak menggunakan glass wool cuma model apa kemarin ya kayak peredam gitu besi yang dipotong potong benar dikerucutkan sehingga udara keluar itu nahan gitu boy jadi gak heran kalau mesin ini cepat panas lain-lainnya itu enak ya ini kalian bisa lihat tuh temperaturnya tadi sempat naik dan indikatornya juga naik boy ini kalau untuk posisi rating ya ini pas banget boy mau minus dikenalpot yang memang kayak gitu boy oke kita sudah dulu konten kali ini boy yang penting untuk motornya ya normal semuanya ini kalian bisa lihat keluar keluar asap gak tau dari mana ini dan semuanya beres terkendali cuma ya itu tadi minusnya cuma dikenalpot doang boy terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai boy jangan lupa kalau suka klik like dan klik subscribe boy serta nyalakan loncengnya agar bernama diperi dengan motor motor keren boy sampai bertemu di video selanjutnya boy see you and goodbye bye 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 bye